Perbaikan di bidang pelayanan medis RSUD H.D. Mana akhirnya membuahkan hasil. Sejak awal Januari 2023 ada peningkatan jumlah kunjungan maupun perawatan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan RSUD H.D. Mana. Catatan ini tentu menjadi salah satu indikator keberhasilan manajemen RSUD H.D. Mana untuk mencapai kepuasan publik terhadap pelayanan medis. Karena sebelum dilakukan peningkatan pelayanan, banyak masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengeluhkan buruknya pelayanan kesehatan di manajemen RSUD H.D. Mana. Namun usah dilakukan perjanjian kerja antara nages dan manajemen tentang peningkatan butuh pelayanan, para petugas medis saat ini sudah memberikan pelayanan terbaik. Terbukti sejak Januari hampir seluruh kamar pasien terisi. Jumlah kunjungan pun tak main-main. Karena dari data bidang perawatan, dalam satu bulan hampir 200 pasien yang datang untuk mendapat pengobatan. Baik rawat idap maupun konsultasi kepada dokter. Direktur RSUD H.D. Mana dokter D.B. Utomo mengatakan, perbaikan pelayanan medis tahun ini benar-benar berhasil. Karena baik pasien maupun nages seluruhnya saling menjaga komunikasi dengan baik. Apalagi saat ini manajemen sudah menyiapkan kotak pengaduan ataupun laporan secara langsung. Terkait kinerja nages tentu menjadi salah satu faktor timbulnya kesadaran nages terhadap pelayanan medis. Pasien mulai dari bangsal, poli, bahkan yang rawat inap, bahkan yang dilakukan lagi di karcis. Alhamdulillah banyak pengeningkatan dilakukan oleh pelayan-pelayan teknis kami, baik dari segi perawatnya, administrasinya, dokter-dokter spesialisnya. Yang mana mereka mengatakan bahwasannya untuk kepuasan mereka sangat puas kalau yang kami lakukan monitoring.